Intro Kali ini kami akan membahas pertempuran rupiah dari masa ke masa Sebelum digunakannya rupiah sebagai mata uang resmi dari Republik Indonesia Ada beberapa mata uang terdahulu yang sudah digunakan sebagai alat transaksi Salah satunya Golden Hindia Belanda Nah ada satu fakta unik dari salah satu pecahan koin Golden Hindia Belanda Yaitu uang koin pecahan 2,5 sen atau yang dikenal dengan uang benggol Selain digunakan sebagai alat pembayaran, uang ini juga sering digunakan sebagai alat untuk kerokan Koin benggol ini terbuat dari bahan tembaga yang memiliki bentuk besar, tebal dan bagian pinggir yang rata Sehingga tidak sakit jika bersentuhan dengan kulit Koin benggol ini dicetak sejak 1856 hingga 1945 dan masih berlaku hingga 1950-an Selain uang benggol, ada juga koin pecahan 1 sen yang memiliki lubang di tengahnya Karena bentuknya yang memiliki lubang di tengah, maka koin ini dikenal dengan uang sen bolong Uang ini sendiri terbit sejak tahun 1936 hingga 1945 Seperti yang telah kita ketahui bahwa rupiah sudah mengalami beberapa kali perubahan Hal ini seiringan dengan berkembangnya negara Republik Indonesia Dimulai dari tahun 1945 hingga 1948 Uang pada masa itu dikenal dengan nama ORI atau uang Republik Indonesia Resmi beredar pada tanggal 30 Oktober 1946 yang terdiri dari beberapa pecahan Seperti 1 sen, 5 sen, 10 sen, hingga 100 ribu Namun uang ini belum bisa beredar hingga seluruh wilayah Indonesia Dikarenakan faktor transportasi dan keamanan yang belum stabil di beberapa wilayah di Indonesia Hal ini kemudian membuat pemerintah memberikan otoritas kepada daerah-daerah Untuk menerbitkan uang mereka sendiri yang kemudian disebut dengan uang Republik Indonesia Daerah atau ORIDA Selanjutnya uang Rupiah tahun 1958 Terdapat beberapa pecahan seperti 10 rupiah, 50 rupiah, 500 rupiah, 1.000, 100 rupiah, dan 25 rupiah Pada bagian belakang, uang Rupiah emisi tahun 1958 bergambar rumah-rumah adat dari daerah-daerah di Indonesia Di tahun berikutnya, uang Rupiah mengalami perubahan Berbeda dengan tahun sebelumnya, uang Rupiah pada emisi tahun 1959 ini tampak lebih berwarna Dengan pemilihan bunga sebagai tema utama pada desainnya seperti pada bunga teratai Pada uang Rupiah tahun emisi 1960 bergambar insinyur Soekarno Dan pada setiap lembaran pecahannya memiliki ukuran yang berbeda-beda Rupiah pada terbitan 1964 dengan nominal 1 hingga 50 sen Dikenal dengan seri sukarelawan atau Dwi Korah Kemudian, salah satu pecahan pada uang Rupiah emisi tahun 1968 Dengan desain bergambar jendela Sudirman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rupiah pada tahun emisi 1992 memiliki desain yang beragam Seperti ada Sultan Hamengkobono ke-9 pada pecahan Rp10.000 Alat musik Sasandro pada pecahan Rp5.000 Rumah adat Kalimantan Timur pada pecahan Rp500 Dan perahuk pinisi pada pecahan Rp100 Terima kasih telah menonton! Lalu, Rupiah terbitan tahun 1998 dengan beberapa tokoh nasional Seperti Cik Nyak Din pada pecahan Rp10.000, Ki Hajar Dewantara pada pecahan Rp20.000, dan WR Supratman pada pecahan Rp50.000 Lalu, Rupiah pada terbitan 2016 yang masih kita gunakan hingga sekarang Dengan gambar pahlawan nasional seperti Cik Nyak Din pada uang Rp1.000, Muhammad Hussein Tamrin pada pecahan Rp2.000, Fran Kaseipo pada pecahan Rp10.000, Juanda Kartawijaya pada pecahan Rp50.000 Dan pecahan Rp.000.000 tahun emisi 2022 yang baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia bersamaan dengan peringatan ke-77 Indonesia Merdeka Bank Indonesia juga pernah mengeluarkan uang Rp.000.000 edisi khusus kemerdekaan Seperti uang Rp50.000 tahun 1993 dalam rangka memperingati 25 tahun kemerdekaan Indonesia dengan edisi khusus Presiden Soeharto Lalu, tahun 2020 dengan nominal Rp75.000 sesuai dengan 75 tahun kemerdekaan Indonesia Terima kasih telah menonton! Subscribe, like, dan komen!